Intro Satu kelompok majelis taklim dari Parung Mendapatkan teror mengerikan Ketika mereka mengadakan acara Di salah satu villa yang ada Di daerah Puncak Bogor Jadi villanya itu banyak lorong Jadi ini kolom renang Ada lorong lagi di bawah Di bawah kolom renang itu gak tau Saya kan gak tau gitu ya Dan dia ngeliat ada 3 atau 4 makam Lu gak tau sama sekali disitu ada makam Enggak, gak tau sama sekali Karena pintu yang paling pojok deket Lorong Itu ada yang terbuka kan Dia ngeliat orang gitu Cuma saya tanya lebih detail Kayak ngeliat nenek-nenek gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di antara malam Bareng gue Adit Dan buat pasuk kalian antara malam Absen dulu Kalian dari mana aja nih Malam ini yang nonton Dan langsung aja kita masuk ke Podcast Saksi Misteri Satu kelompok majelis taklim dari Parung Mendapatkan teror mengerikan Ketika mereka mengadakan acara Di salah satu villa yang ada Di daerah puncak Bogor Teror yang mereka terima Itu gak cuma Ketika mereka ada di villa tersebut Tapi semua anggota Merasakan teror dari villa tersebut Ikut bersama mereka semua Ketika mereka pulang ke Parung Bahkan ada beberapa anggota Dari majelis tersebut Jatuh sakit setelah pulang dari villa itu Dan salah satu anggota Dari majelis taklim tersebut Sudah hadir di studio Lantara malam-malam ini Dan kita sapa dulu aja Dan sumbernya Udah ada di sebelah gue Ada Bang Dhani Bang Dhani Apa kabar Bang? Alhamdulillah Bang Adit Bang Adit gimana? Alhamdulillah baik juga nih Bang Dan tadi kan Sebelum syuting kita sempat ngobrol-ngobrol nih Bang Dhani Tentang villa lu ini ya Apa sih yang Ngebikin menurut lu Villa ini cukup serem dan angker gitu Bang? Sebenernya kalau dibilang serem Dari Lug bangunannya Dan juga Di dalam area villa itu Ada genung kosong juga Ditambah yang bikin Menurut saya paling serem gitu Di saat Ada sosok wanita Yang rambutnya Nutupin muka Ikut sampai ke Parung Setelah kita pulang dari villa Ikut ke Parung Itu lu sendiri yang ngerasain atau Yang lainnya juga gitu? Hampir semua anak majlis itu ngerasain Wah Berarti perempuan yang ada di villa tersebut Yang rabut panjang dan nutupin muka itu Bisa dibilang Ngehantuin temen-temen lu Walaupun udah pulang ke Parung Yaudah nih Buat pasukan antara malam Yang pengen tau cerita lengkap dari Bang Dhani Simak terus podcast ini sampai habis Jangan ada yang di skip Cukup skip klien aja Tapi sebelum itu Gue mau informasi dulu nih Buat pasukan antara malam Yang pengen jadi nanosbar Seperti Bang Dhani yang ada di sebelah gue Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Antara malam Nanti bakal diarahin sama adminnya Antara malam Oke Bang Dhani udah siap nih Buat cerita malam ini Siap Yaudah Sebelum kalian keseritanya Kalian tonton dulu intronya Jadi kejadian itu Terjadinya di tanggal 6-7 Juli 2019 Jadi di saat itu Kami kan punya perkumpulan Perkumpulan Majlis Taklim Jadi hampir setiap tahun Kita ngadein acara Family Gathering Di Villa Karena kan sebelum Family Gathering itu Pasti kita ngadein acara Acara Tabrik Akbar Buat santunan yatim Di desa Jadi Awal mula kejadian ini Jadi kami Dari anak-anak Majlis itu Mengadakan acara Milatnya Majlis Atau ulang tahun di Majlis Yang kedua tahun Dan kami Akhirnya bersepakat Buat mengadakan acara Majlis itu Di bulan November Tanggal 28 Biasalah kalau Untuk acara Tabrik Akbar gitu Kan kita cari dana tuh Jadi Ke pasar-pasar Terus ke desa-desa Nah di pertengahan jalan itu Mungkin Termasuk saya juga gitu kan Ada rasa lelah Bacari dana itu Dan kita Selaku Ketua-ketua yang ada di Majlis itu Berinisiatif Gimana cara-cara Caranya biar anak-anak semangat lagi Akhirnya Saya bilang Saya bilang Sama anak-anak Majlis Nanti setelah acara ini Kita adakan acara Family Gathering Ke puncak Oke Tujuannya buat memberi semangat Teman-teman yang lagi berusaha Mencari dana ini Betul Oke Akhirnya Alhamdulillah Anak-anak semangat lagi Sampai acara tersebut Terlaksana Dan setelah acara tersebut Akhirnya kita kumpul lagi Buat Ngomongin masalah Keberangkatan kita Nanti ke puncak Kita pilih tanggalnya Tanggal berapa Dan akhirnya sepakat Setelah Idul Fitri Di tanggal 6-7 Juli itu Kita berangkat ke vila Singkat cerita Di tanggal 1 Juli itu Saya dan kedua teman saya itu Berangkat buat Cari vila Buat survei vila Ditemani sama Kakaknya teman saya Yang kebetulan katanya Punya teman Di daerah sana Oke Akhirnya kita berangkat Dan mungkin Disitu Saya dapet pelajaran juga Jadi kita tuh Gak boleh ngomong sebarangan Jadi saya disitu Bang Adit Berbicara Sama teman saya yang satu itu Yang namanya Iko Enakan nanti kita Dapet vila itu yang seram Jadi biar kita punya Cerita nanti pulang dari vila Vila itu Akhirnya kita berangkat lah Buat survei vila itu Pada asal kita berangkat Sampai gadok Ternyata macet total Jalur utama puncak itu Akhirnya kita istirahat Maghrib Kita sholat Segala macem Akhirnya kita Berangkat lagi Setelah maghrib Kita ngambil jalur alternatif Karena Laut jalur utama itu Gak bisa jalan kita Karena macet total Dan di jalan alternatif itu Saya gitu Sudah mulai agak Aneh gitu Anehnya Wah tadi ngomong Sudah sembarangan nih Gitu kan Ini aja jalannya Sudah ser banget gitu Karena kita ngelewatin Tempat yang benar-benar gelap Penarangan kurang Sudah gitu Ngelewatin beberapa Kali itu Tempat makaman umum lah Akhirnya Sampai Di tempatnya Temannya kakak Teman saya itu Yang mau cariin vila Sekitar jam setengah sembilan Akhirnya kita dikasih lah Sebuah vila Akhirnya Kita kesana berempat Ternyata vila itu Saya dan ketua teman saya Enggak setuju Karena Vila yang Yang awal itu Villanya kayak kontrakan Jadi nanti Bukannya privat Buat sendiri Anak-anak Majelis saya gitu Akhirnya saya disitu Enggak ada vila lain bang Soalnya kan saya Bawa orang banyak Takutnya nanti Yang namanya anak Pemuda kan Kalau ada orang lain Takut ada yang Kesegung Segala macem Akhirnya ditunjukin lah Sama dia Coba aja ke bawah Nanti disitu Cari vila nomor 37 Akhirnya saya berangkat duluan Itu berempat Ke vila itu Nanti vilanya itu Kata Yang kasih tau itu Nanti vilanya itu Abang naik ke atas Dia ada di tengah-tengah Jadi ada di tanjatan Hari saya kesana Saya hampir tiga balik Ke vila itu Bang Adit Enggak ketemu vila itu Bulak-bulak tiga kali Iya Karena Abis nomor 36 itu Villanya langsung 38 Jadi nomor 37 itu Enggak ada Oke Karena emang Gelap kan ya Akhirnya saya coba berhenti disitu Apa ini mungkin vilanya Atasnya Akhirnya pas saya lihat Ternyata benar Jadi vila itu Dari luar aja Kalau menurut saya sih Serem Soalnya kayak vila tua gitu Jadi kan nomornya itu Dari kaleng Jadi kalengnya itu Udah bengkok Jadi harus kita lihat dulu Kurang jelas lah Tulisannya ya Akhirnya kita tunggu si Temennya Kakak temen saya itu Buat masuk ke vila itu Emang dia yang kenal kan Akhirnya dia dateng Kita masuk lah Ke vila itu Pas saya baru masuk Saya dan kedua temen saya itu Kaget banget Jadi lihat vilanya Jadi vilanya itu Kayak Ini film-film horror Jadi vila itu Dari bilik Dan depannya pun lah punya Masih kuning Kat saya Ini gak salah Dan juga kan Emang halaman ini luas Cuma gak ada penerangan Sama sekali Akhirnya kita coba masuk dulu Keluar lah si pengurus vila itu Si ibu Sampai Si ibu gitu Keluar lah Saya ngobrol lah sama si ibu Ibu Saya boleh mau ngecek-ngecek vila dalamnya Oh silahkan Akhirnya saya masuk ke dalam Ya saya anggap enak masih gitu kan Cukup lah untuk 20-25 orang Akhirnya saya keluar lagi Namun si ibu Dan saya lihat Jadi kan vila itu perlipat Jadi kiri kanan ada di tembok Cuma di dalam vila itu Ada Di bawahnya itu ada gedung Sama aula Akhirnya saya tanya kan Ibu itu gedung Yang di sebelah kiri gedung apa Terus ibu itu menjawab Itu kosong mas Soalnya mau direnovasi Terus saya bertanya lagi Bu kalau kolom renangnya dimana Oh kolom renangnya coba aja turun ke bawah Ada kolom renang Akhirnya saya sama kedua teman saya itu turun Buat ngecek kolom renang itu Karena memang malam Disitu penerangan kurang Akhirnya saya ke bawah turun Jadi kan kolom renangnya itu Jadi tangga turun ke bawah Terus kayak ada lorong Oke Pas saya baru mau masuk lorong Mau masuk ke wilayah kolom renang itu Saya baru masukin kaki sebelah Itu bulu saya langsung bangun semua Bulu-bulu langsung bangun semua Ternyata kedua teman saya pun sama Akhirnya saya bilang Ayo kita naik lagi Gak usah Kita lihat Belum sempat ngeliat Ya belum sempat ngeliat kolom renang itu Akhirnya saya naik lagi ke atas Karena emang kita minim budget Jadi dengan harga vila segitu Dan fasilitasnya lumayan lengkap lah Akhirnya tanpa mikir panjang Saya ambil lah vila itu Kalau boleh tau berapa tuh harga vila nya? Harga vila nya 1,8 1,8 Dan ada kolom renangnya Ada kolom renangnya besar lah segitu Lumayan murah Oke lanjut lagi bang Akhirnya saya ambil Dan sedil saya ngisi tanggal 6 7 Singkat cerita Kami semua berangkat itu Mbakda subuh Akhirnya sampai vila itu Jam setengah tujuh pagi Sekitar setengah tujuh pagi lah Kita sampai vila Biasalah ada yang Langsung mau berenang Ada yang langsung Santai-santai Ada yang istirahat Akhirnya saya bilang sama temen saya Karena emang saya pun Agak ngerasa aneh sama vila itu Akhirnya saya bilang Kalau mau berenang Jangan ada yang sendirian Silahkan kalau mau berenang Dan akhirnya saya keluar dulu tuh Buat cari rokok Saya keluar Sampai di luar itu Jadi di bawah vila itu ada warung Jadi vila nya itu sebenarnya padat penduduk Oh di tengah pemukiman Oh di tengah pemukiman berarti Cuma dibatasi sama tembok lah Iya Jadi pas saya beli rokok itu Saya sedikit anehnya Setelah saya mau naik lagi ke atas vila itu Kan banyak tuh orang-orang Itu orang-orang ngeliatin saya seakan-akan aneh Jadi ngeliatin saya tuh Kayaknya sinis dan aneh gitu Kayak ngeliatin Kayak ada sesuatu gitu Iya cuman saya pikir Ah udah biarin amat gitu Akhirnya saya balik lagi ke vila Dan temen saya Tanpa saya tahu Dia yang satu itu Dia ada di atas Gedung kosong itu Yang dibilang mau direnovasi itu Iya Dia disitu sambil minum kopi Pas dia lagi minum kopi Ini cerita dia sama saya Jadi pas dia lagi minum kopi Baru minum Itu langsung ada ngedehem Dari belakang dia Langsung Dia kan emang orangnya berani gitu Nggak penakut Dia bilang Kalau mau kopi, kopi lah Minum nih Dibuang lah sama dia tuh kopi Akhirnya turun ke bawah lagi Sekitar jam 10 pagi Pada istirahat semua Akhirnya disitu Saya sama panitia Acara itu Kumpul buat Ngarin acara nanti malam nih Fun game Setelah acara Kita baca rawi disitu Zikir Akhirnya kita ngobrol-ngobrol Akhirnya saya penasaran Sama gunung kosongnya itu kan Saya berangkat sama tiga teman saya Buat ngecek gedung kosong itu Saya masuk Jadi kan gedungnya itu Kalau kita mau ke gedung itu ada lorong Jadi kayak lorong gitu Ada tikungannya Lorong gitu gimana sih Tapi lorongnya beda sama yang lorong kolam renang nih Beda Ya kalau mau masuk dari kolam renang bisa Jadi tembusnya disitu Jadi kita masuknya lewat waktu itu Bukan lewat yang kolam renang itu Cuma nanti kita keluarnya di kolam renang Jadi pas saya masuk ke lorong itu Penasaran gitu Saya masuk Saya lihat gedung itu Gak ada yang rusak Maksudnya Apa yang mau di renovasi gitu Jadi cuma lantai-lantainya aja yang kotor Nah kebetulan di dalam gedung itu kan Jadi kayak kos-kosan ya Saya lihatnya Jadi ada beberapa pintu lah Nah pintu yang paling pojok deket Lorong Itu ada yang terbuka kan Kalau saya sih gak ngelihat cuman Agak ngerasa aja gitu ya Cuman teman saya yang cewek ini kabur dia Kasih ngapa gitu Dia ngeliat kayak ada Orang gitu Cuma saya tanya lebih detail Kayak ngeliat nenek-nenek gitu Di dalam ruangan yang Pinio terbuka itu? Iya Oke Akhirnya Kami semua lari Terus teman saya yang satu Dia bilang Yaudah gimana fun game-nya kita Akhirnya uji nyali aja Gitu Jadi Nanti anak-anak Beberapa orang Bikin tim Masuk lewat lorong ini Akhirnya kita Nemuin ketua majlis lah Kita izin dulu gimana Dan akhirnya Pas kita ngobrol sama ketua majlis itu Ketua majlis itu gak setuju Gak setuju Iya Kata dia Kalau maunya pada fun game-nya kayak gitu Silahkan Cuman saya angkat tangan Saya gak mau tanggung jawab Kalau ada apa-apa Akhirnya Berhubung ketua majlis yang setuju Sudah kita batalin Ya singkat cerita Pas sore Kita prepare buat nanti acara zikir gitu Sekalian baca maulid Gak lama teman saya dateng Jadi dia pun sewa vila daerah puncak Yang Gak jauh juga lah Dari vila yang kami sewa Dia dateng buat ikut zikir bareng Pas dia dateng ngobrol-ngobrol Gak taunya dia kencing sembarangan di vila itu Setelah dia ikut Kami baca maulid semua Nah pas baca maulid itu Mulai-mulai itu ada kanan Jadi angin entah dari mana gitu Jadi angin itu muter di ruangan itu Angin muter di ruangan itu Sampai teman-teman saya yang ikut survei pertama Dia sampai nengok Ada di videonya Dia sampai nengok ke belakang lagi Ke belakang lagi gitu Sampai dia Ording dilihat Gak ada siapa-siapa gitu Jadi kaki dia ada yang nyolek-nyolek Pas lagi baca maulid gitu Jadi selesai pas baca maulid itu Saya udah mulai Gak enak perasaan saya gitu kan Karena kan kita juga Bawa anak-anak kecil Karena anak majelis juga Kan ada yang punya anak Ada yang udah menikah gitu Jadi pas teman saya mau pulang itu Yang dari vila sebelah Dia bilang Saya pulang dulu ya Ternyata pas dia mau nyalain motor Motornya gak nyala Motornya gak nyala Akhirnya dibantu sama teman saya Motor itu diderek Diderek sampai ke vila dia Dia cerita dah Jadi Dia itu Kencing di Tembokan vila Itu Di bawah ponjuruk Emang Di ponjuruk itu Agak Hawanya beda gitu Ya serem gitu Jadi pas Motor itu dibawa ke vila Dia pun gak nyala sama sekali Pas dia bawa pulang Sampai rumah nyala motor itu Jadi motor itu pulang dari Dari vila itu Dinaikin ke mobil Mobil Lavanza Jadi motornya dimasukin ke dalam mobil Ke dalam mobil Iya Jadi pas motor itu Nyalain nyala Pas dia sampai paru Baru motornya bisa nyala Tanpa di otak atik dulu Tanpa di otak atik Langsung nyala Oke Dan akhirnya Saya sekitar Jam 10 dah Udah mulai risau Perasaan saya banget Jadi yang saya takutin Kan bawa anak kecil juga disitu Takutnya Saya berpikir jeleknya Takut ada yang ngajak Nanti ke kolom renang Tanpa kita gak tau Bahaya lah ya Jadi kan vila itu pintunya ada dua Ada pintu samping Dan pintu depan Dan saya pada di depan Sama teman-teman saya Dan di vila itu Saya bilang Hawanya beda banget Jadi biasanya kan Kalau setiap saya gak adain acara Habis Habis Baca rawi Terus kita makan bersama Habis itu kita fun game lah Seneng-seneng Gak ada yang nyanyi Itu gak sama sekali Jadi Setelah Kita baca rawi Kita ngadain buat Manggang-manggang lah Buat makan nanti Masak lau Itu anak cewek Sama sekali gak ada yang keluar Semua di dalam kamar Sampai saya tanya Gun itu Yang lain kemana Enak badan katanya Katanya Yang ngerjain semua anak cowok lah Jadi pas makan Disuruh keluar semua pada makan Dan itu di Saat makan pun Biasanya Teman-teman saya pada bercanda Atau apa Itu enggak sama sekali Ada yang bersuara Jadi Kayak aneh aja gitu Sampai teman saya Yang Bawa istri ke situ Dia bilang Pas selesai makan itu Semua pada masing-masing Masuk ke kamar Dan teman saya itu bilang Kayaknya vila ada yang lain Kayaknya suasananya Satu Kita emosian Yang kedua Ya itu Dikit-dikit Enggak badan Dikit-dikit Enggak badan Jadi dia Saya pada ngobrol di depan Saya bilang lah Sama teman saya Yang bawa mobil Pintu samping Tutup Kunci Jadi biar Kalau ada yang keluar itu Pasti lewat sini Kayaknya pintu kunci di samping Pintu Samping di kunci Saya masih Enggak tenang banget lah Sebenarnya lelah gitu kan Mau istirahat gitu Cuman saya pikir Karena kan yang paling Dituakan itu Saya disitu Takutin kalau ada apa-apa Pasti saya Iya Akhirnya Jam setengah 12-an Tau-tau Kakaknya teman saya Yang terawal Sama adik Ipar Dia kan emang bisa Alhamdulillah nyusul Jam setengah 12 malam Kepila itu Dan dia cerita sama saya Dia baru sampai Dia langsung ngomong Ini siapa yang bakar ikan Padahal dia enggak tahu kan Siapa yang bakar ikan Oh itu tadi anak-anak Pada bakar ikan Pada makan Kalau bersin ikan Biar bersih Ini banyak yang datang Kata dia gitu Akhirnya Berhubung Dia udah datang Saya alhamdulillah Sudah agak tenang kan Saya nanya lah Kak Nyusul Iya tadi si Barak ke rumah Kata perasaannya Enggak enak banget Dia pengen nyusul Alapun sama kata dia Pengen nyusul ke vila ini Kawatil banget Kayaknya sama Anak-anak disini Jadi berhubungan Anak-anak datang Saya mau istirahat dulu ya Saya capek banget Hari saya istirahat setengah satu Dan si Kakaknya Temen saya itu Dia cerita paginya sama saya Jadi jam setengah Tiga malam itu Dia lagi duduk Sama si Barak Sama yang satu lagi Tinggal bertiga tuh Yang lain udah tidur Jadi pas dia lagi Duduk Dia ditawain kuncil anak Jadi di depan vila itu kan ada Kayak pohon bacang lah Atau pohon mangga Emang gede Jadi Ditawain kuncil anak disini Cuma emang dia Orang yang gak takut kan Dia langsung ambil kayu Kayu itu langsung dibakar Jadi apinya itu Ditaruh di bawah Poni itu Dan gak lama Yang bikin dia aneh Gak lama kuncil anak Itu ketawa Si penjaga vila Yang suami penjaga vila itu keluar Dia keluar Ditanya langsung kan Sama Anadi Mau kemana pak Oh ini saya mau ke bawah Menyalain air Anak saya mau kerja Sekarang kalau kita pikir Pakai logika Jum setengah tiga mau kemana Gitu Dan Kata Anadi ya Dibilang lama enggak Dibilang sebentar Yang gak di bawah Gak lama dia naik lagi Cuman Anadi gak mau Ambil Pusing lah gitu Cuman Disitu dia merasa Udah mulai ada kejanggalan Makanya Yang bikin saya Agak aneh juga Di vila itu Ya mungkin kan Si penjaga vila itu Bisa bilang sama saya Atau sama anak majis saya Bang nanti kalau air habis Stop kontaknya disini Dia enggak Dia bilang ya Kalau air habis Abis ke rumah ya Nanti biar saya nyalain air Padahal stop kontaknya itu Ada di vila yang saya isi Terus ditambah lagi Pas saya mau check out Ada temen saya Cewek Dia mau setrika Dia pinjem setrikaan Pas dia pinjem setrikaan Sama si bapak itu Pak saya mau pinjem setrika Oh iya Ambil aja Di atas aja Saya antar Di gedung yang kosong itu Setrikaannya adanya Pas dia mau setrikaan itu Si bapak itu nanya Mau setrika disini Atau mau dibawah Jadi Ada senyum yang Lain gitu Akhirnya Pas pagi Di malam itu Yaudah gitu aja kan ya Maksudnya Enggak terlalu ada yang Macem-macem Tapi kemudian anak itu Enggak nampakin Suaranya aja Iya suaranya aja Akhirnya pas pagi itu Kita pada berenang semua Di bawah gitu Dan disitu Saya emang gak Ngelihat secara langsung gitu Cuman saya Selalu kebayang Ada cewek Jadi Mukanya itu tertutup rambut Kayak Hantu-hantu Jepang Orang Kata saya Ini apa ya gitu kan Akhirnya pas saya Bilang sama anak-anak Ayo Prepare Di jam 10 Nanti kita check out Jam 12 Saya pikir kan Kejadian itu Sudah cukup sampai disitu Ternyata yang menurut saya Lebih epik itu Di rumah Bang Adit Singkat cerita Lo check out lah Iya Jadi Saya check out Jam 12 Karena macet Saya sampai rumah itu Sekitar setengah 5 Setengah 5 Saya pikir nih Anak-anak kan Pada capek Saya mungkin kan Perang dari villa Biasanya kan Anak-anak itu Ngumpulin rumah saya Setiap malam Saya pikir Ah sepi nih Pas sini Ntar malam Karena Pada capek mungkin Akhirnya Nggak taunya Abis isa itu Anak-anak pada kumpul semua Pada kumpul Ngomongin masalah di villa itu kan Jadi kan Kalau di kampung Itu Banyak ayam yang tidur di pohon Itu ayam mabur semua Kayak ada Sesuatu lah Gitu Kata saya Ini ada apa Terus Si Iko Teman saya Yang pertama kali ikut surprise Saya bilang Coba lihat belakang Teman belakang rumah dia kan ada Pas dia lihat Dia langsung lari Gitu Kenapa kok Nggak Nggak ada apa-apa Akhirnya kata saya udah bubar Bubar Akhirnya bubar semua Besok paginya baru-baru ada cerita Jadi Hampir semua yang ikut ke villa itu Mereka berasa masih ada di villa Apalagi Di saat mereka mandi gitu ya Di saat mereka masuk kamar mandi itu Mereka itu berasa ada di villa gitu Berasa ada di villa yang Yang kemarin Iya yang kemarin Dan ada sebagian anak majelis Ngalamin sama kayak saya Jadi Selalu gue bayang Itu hantu yang Rambutnya nutupin muka Perempuan yang Rambutnya nutupin muka Iya Pokoknya Setiap kita kumpul Setiap kita ngebahas villa itu Pasti hawa yang langsung beda mengari Jadi kayaknya si Hantu Yang rambutnya nutupin muka itu Ada gitu Ikut ke parung Ada di sekitar kita Setiap kita ngobrol kayak gini nih Di malam kedua kan kita ngobrol gitu Biasa ngobrol Setiap kita ngobrolin masalah villa itu Pasti dah Langsung beda gitu Langsung saya bilang The stop Jadi ngomong gitu Terus kejadian itu berurang terus tuh Sampai Temen saya ringeluh lah Kok Ini jadi begini gitu Akhirnya di malam Mungkin ini malam Epicnya gitu ya Malam terakhir teror itu Di malam kelima itu Saya kan Usahanya Di ikan gitu kan Jadi Keluar buat cari ikan Tau-tau Abis isa Saya belum pulang Adik ke pari saya ngelepon Dia bilang Kak Si Yoga sakit Ini lagi nangis di rumah Jadi udah bawa aja ke pesantren Jadi kan kita punya guru Bawa aja ke pesantren Ntar saya nyusul Hari saya pulang dari ngamilikan itu Sampai rumah Niatnya saya mau nyusul nih Pas saya lagi duduk Temen saya satu nyamperin Temen ini yuk ke pesantren Baru saya mau jalan Ternyata hujan Hari saya ngobrol-ngobrol dulu sama dia Ngobrol ini masalah villa lagi lah Pas saya ngobrolin villa itu Itu yang saya bilang Bukan hanya saya gitu ya Temen saya pun pasti ngerasa Ada yang dateng nih Dan sosoknya itu Walau kita gak ngeliat langsung pun Itu sosoknya gitu Wanita yang rambutnya Datukin muka Akhirnya hujannya reda Saya coba nyusul temen saya Yang di pesantren Dan itu saya berasa diikutin Mau Adik Saya di sepanjang jalan itu Wah pokoknya bulu udah tebal semua Saya berasa diikutin Si cewek itu gitu Akhirnya saya sampai pesantren itu Alhamdulillah lah Udah agak enak katanya Ada yang ngobrol sama dia Apa yang lo alami Jadi dia bilang Jadi saat dia sakit itu Dia berasa itu ada di kolom renang Kolom renang villa Iya kolom renang villa Dan yang bikin dia sampai nangis Dia nangis terus gitu Jadi dia dikelilingin muka Maksudnya gimana tuh? Jadi dia dikelilingin muka nih Muka-muka Makhluk-makhluk kayak gitu lah Dan dia Ini dia yang ngeliat gitu ya Mungkin pada saat itu saya mikirnya Ah ini mah cuman Perasaan saya aja gitu kan Yang ngeliat sosok wanita itu Ternyata apa yang dia alamin Dia juga pun ngeliat Ada si cewek itu Cewek yang rambutnya ditutupin muka Dan si cewek itu adanya di belakang muka-muka itu Akhirnya baru saya ngobrol sama si Yoga itu Tau-tau temen saya ngoyah ala nih Cewek Enak majelis juga Yang ikut ke vila itu juga Bilang sama saya Ah Nilam takut ini Kenapa? Kata saya kan gitu Tadi adik Nilam pulang ngaji Ngeliat Nilam ada dua Katanya Itu kan makin bikin saya takut gitu kan ya Takutnya Kok ini sampai bisa Ada yang nyerupain temen saya? Jadi saya tanya kan Maksudnya jadi dua gimana gitu Jadi adiknya pulang ngaji Kan kalau pulang ngaji Mau ke rumah dia itu Memang lewat kebun gitu ya Jadi pas adiknya lewat itu Dia ngeliat kakaknya itu si Nilam Jadi ada di bawah pohon bambu Cuma si Nilam yang palsu itu Mengenakan baju Di saat dia pergi ke vila Jadi pas dia sampai rumah Dia kaget ngeliat kakaknya lagi tidur Akhirnya dia bilang sama kakaknya Dia ngeliat kakaknya lagi Di pohon bambu Iya di pohon bambu Akhirnya kan Saya khawatir temen-temen yang lain nih Takutnya Temen saya yang jadi dua ini Yang palsu ini Nyamperin salah satu temen saya Diajak pergi atau gimana kan gitu ya Akhirnya saya memutuskan Wah kita liburan pulang semua Kita baru-baru balik ke rumah Kita cek Takutnya ini yang tadi Nyamar aja disinilam itu Datangin anak majelis salah satu Diajak kemana Ilang Akhirnya ternyata saya Akhirnya saya Pulang lah semua tuh Dan yang bikin Mungkin Gak tau gitu ya Karomah dari pesantren gitu ya Dan saya pulang dari pesantren itu Saya sama sekali Sama sekali gak ngerasain Si cewek tadi Gak ngerasain sama sekali Ya kayak kita biasa aja udah Pulang dari pesantren Sampai rumah Ada adik kipar saya lah Karena emang adik kipar saya itu Punya kelebihan lah Dia bisa Sama hal-hal kayak gitu Saya baru sampai rumah Saya bilang Bar Si nilam Barah udah tau Saya udah tau semua Kata dia gitu Dan ini Saya juga mau ceritain kata dia Waktu Apa Hal yang saya alami Ditila itu Jadi dia bilang Kalau yang kami liatkan itu Si cewek yang rambut tidak tepin muka Tapi kalau dia ngeliat beda Dia Ngeliat Ada sosok Makhluk Rambutnya bondol Rambutnya bondol Perempuan juga Perempuan juga Cuma mukanya Muka orang Sedih Akhirnya saya tanya-tanya lah Kata dia Jadi kayaknya itu Perempuan Jatuh di kolam renang Entah nyawanya gak selamat Entah apa Saya gak tau Dan akhirnya saya hubungin sama Banner yang ada di gedung kosong Jadi kan gini Biasanya kalau kita Bikin acara family gathering Kita kan selalu bawa banner Dan banner itu Pasti dibawa pulang lagi Gak mungkin ditinggalin Di tempat villa itu Dan saya Waktu di villa itu Saya ngeliat Banner Jackmania 2016 Masih terpampang jelas Di gedung kosong itu Akhirnya saya nanya lah Sama si Adikipar saya Apa ada hubungannya Sama banner yang Ada tulisan Jackmania itu Kata Kata Adikipar saya Gak tau Yang jelas Kayaknya Dia korban Jadi sosok yang jahat itu Yang tadi Yang panjang Yang rambutnya Menutupin muka itu Yang bodoh ini Kemungkinan korban Dari kerempuan itu juga Iya Ya mungkin Saya bersyukurnya Saya yang ngadain acara Di villa itu Halnya positif Jadi kita emang Acara pengajian Acara pengajian Jadi alhamdulillah Temen saya Gak ada yang Kenapa-kenapa Cuma Sakit-sakit Mungkin Keledoran dia juga Karena Yang sakit itu Emang cerita sama saya Jadi dia sempat Buang air kecil Jadi Vilanya itu Banyak lorong Di bawah Di area kolom renang Itu banyak lorong Di lorong ke bawah Kata dia ada makam Jadi ini kolom renang Ada Kelorong lagi di bawah Di bawah kolom renang itu Gak tau Saya kan gak tau gitu ya Di bawah itu Nyata dia kencing disitu Dan dia liat ada Tiga atau empat makam Lu gak tau sama sekali Disitu ada makam? Gak Gak tau sama sekali Oke Ya mungkin Cerita saya Sekian disitu Oke Nah Ini gue penasaran sama yang Perempuan bodol dan Banner Jack Mania gitu Nah setelah hari itu Ibaratnya Semuanya udah clear gitu Udah baik-baik aja Lu sempat gak sih? Ibaratnya kayak Mungkin lu cari berita Atau kepo Atau tanya salah sini Ada gak sih Insiden yang pernah terjadi Yang berkaren sama Jack Mania Atau perempuan bodol Di vila tersebut gitu? Kalau soal itu Belum sih Bang Aditya Cuman mungkin Saya juga emang masih penasaran Sama vila itu Oke Saya emang punya rasa penasaran Karena Kalau menurut saya Kalau vila Serem ya wajar Karena vila itu kan Emang di sini jarang Cuman kalau sampai Ada korban segala macem kan Udah Lain halnya gitu Jadi saya sempat Mau cari tau Sebenernya ada apa sih Dengan vila itu Saya sempat Ngumpulin teman-teman saya Emang yang agak berani gitu orangnya Jadi kita berangkat lagi ke vila itu Mau ada tujuh orang Mau lima orang Kita berangkat Saya coba hubungi Si pengurus vila itu Saya bilang Bu Saya dari majelis Ria Duh Hikmah Saya mau Sewa vila ibu Lagi Ternyata Jawaban dia Vila itu Lagi gak disewain Karena Gentengnya bocor Cuma kan Kalau kita pikir Pake logika Dia di kehilangan uang Sekian juta lah gitu Cuma gara-gara genteng bocor Gak masuk akal gitu Nah Asumsi lu apa Dia menolak lu Untuk Menyewa vila nya lagi Kalau menurut saya sih Mungkin Entah itu Bahasanya tubal atau apa gitu ya Intinya Teman saya gak ada yang kena satu juta Kemungkinan besar Ketika lu dan teman-teman lu datang itu Mungkin Pengen ada tubal Salah satu dari kalian Mungkin Kalau pikiran Jelek saya mungkin kesitu gitu ya Tapi gak ada yang Kenapa-kenapa Gagal lah dibilang Gagal Karena Kami kan punya guru juga Dan alhamdulillahnya Yang tadi saya bilang Hal kesitu itu positif Gak ada hal negatifnya gitu Dan Gue berasumsi Jangan-jangan nih Perempuan yang bondol itu Salah satu tubal Bisa jadi Karena memang Si cerita Adiki Persia tadi Karena memang Di penglihatan dia itu Darah Jadi di area Kalau merenang itu darah Kalau merenang itu darah Tapi dia gak bisa memastikan Meninggal atau apa gitu-gitu ya Dia gak bisa memastikan Karena tata dia Takut kalau ngomong hal kayak gini Dan ini Bicaranya Hal yang gak masuk di akal Dan cukup aneh juga Misalnya Banner Jackmania itu Kenapa gak dibawa Sampai pulang Iya Itu Yang saya bilang Asumsi lu apa Kenapa gak dibawa pulang Iya mungkin Di saat Kejadian itu Tau-tau Si cewek itu jatoh Atau Kenapa di kolom renang Mereka panik Sampai banner itu gak dicopot Udah gak mikirin itu lah ya Iya Karena mikirin buat si Perempuan itu mungkin Iya Soalnya kan Saya kan bukan sekali gitu Ngadain family gathering kayak gini Biasanya kalau kita Bawa banner itu Pasti dibawa pulang Iya Karena buat kenang-kenangan juga Biasanya Itu sayang sekali Kalau gak dibawa pulang Biasanya Nah menurut gue kan Ini dari villa tersebut Yang cukup sentral Ini yang cukup serem lah Bisa dibilang itu Kolom renang Sama gedung kosong itu ya Iya Karena kan kolom renang Sempat dibilang tadi Salah satu temen lu Ternyata ngeliat Dekat situ ada Pemakaman tua gitu lah ya Ada lagi gak sih Kejadian yang cukup Lu apa ya Curigain atau ini Kayaknya gak beres deh Dengan kolom renangnya itu Dari temen-temen lu Ada lagi gak sih Itu Jadi kan ada Salah satu temen saya Yang nyusul Oke Jadi saya sampai villa itu Jam 7 Berhubung dia kerja Satu itu Jadi dia datang itu Jam 1 Jam 1 Jam 1 siang ya Jam 1 siang Dan dia mau langsung berenang gitu Saya bilang jangan Dia tetap memaksa Buat berenang Cuma saya bilang Jangan sendiri Jadi ditemenin sama 2 temen saya Ya sekitar 15 menitan lah Dia kalau berenang gitu Tiba dia ke atas Dia ngomong misalnya Mungkin badan biru gitu Dia nyebada biru Biru sama badannya Iya Kata dia Gak enak banget badan saya ini Langsung ngerasa gak enak Kata dia badannya pasti ya Berenang di kolom renang itu Emang saya bilang kan Saya udah punya kekhawatiran sendiri gitu Jangan berenang sendiri Mungkin kalau ada yang berenang sendiri Saya gak tau lah gitu Apaya jam 1 itu temen-temen lu Gimana ada istirahat semua ya Kalau udah apa-apa gak ada yang ngeliat Nah itu Bisa jadi korban kali itu ya Iya Dan ini Ini kan vila cukup Unik dan serem ya Iya Lu sempet gak sih Ibaratnya kayak menelusuri Ini pemiliknya sebenarnya siapa Atau emang penjaga vila yang lu temuin itu pemiliknya Atau gimana gitu Jadi pas waktu serupaya itu Saya kan emang bilang gitu Sama si pengurus vila itu Saya bilang Saya nanti disini mau gak ada yang ditikir Sekaligus beca rawi Kalau emang Ibu punya ahli kubur Nanti biar saya bacain alfateha juga Nanti si ibu itu ngomong Yang punya vila pun Dua-duanya udah gak ada Oke Pemilik vila itu udah gak ada Udah meninggal Dan berarti Yang penjaga vila itu Pekerja doang atau keluarganya Atau gimana Tau gak Pekerja Pekerja aja Jadi emang ngurusin vila itu aja Iya Oke dan ini mungkin pertanyaan terakhir gue Sebelum kita tutup ya Ini gue agak penasaran juga nih Ini kan lu kejadian tahun 2019 Waktu itu ya Dan lu sempet nyoba lagi Untuk pengen Nyewa lagi tuh vila Pengen ngerasain Emang beneran horror Atau mungkin lu pengen cari sesuatu lagi disitu Itu ternyata kan gak bisa ya tahun 2019 Dan selain lu penasaran juga Karena kan emang lu dan temen-temen lu itu kan Bisa dibilang Sampai di parung pun Masih tetap diikuin sama sosok-sosok disana lah Nah ini kan sekarang udah tahun 2023 nih Ada gak sih salah satu dari temen-temen majelis lu yang Pernah mimpiin atau Mungkin ketemu sama sosok yang Pernah ada di vila tersebut Kayaknya gak ada deh bang Soalnya yang saya bilang tadi Ya Alhamdulillah mungkin Karomah dari Pesantren Kiai itu kan ya Jadi Keluarnya Di teror malam kelima itu yang Yang saya bilang epic lah gitu Keluar dari pesantren itu Kita kayak udah anggap Gak ada yang ikutin sama sekali Udah bener-bener Blast ilang sama sekali Dan abis sekarang pun baik-baik aja Iya Alhamdulillah Baik-baik aja Oke Oke dan itu Mungkin udah cerita cukup lengkap ya Dari Dani tentang vila-nya itu Yang emang cukup serem sih Pas gue dengerin tadi Dan mungkin sebagai penutup Ada yang pengen lu sampaikan gak Ke penontonnya Dan Tentang cerita lu malam ini Atau mungkin ada pesan-pesan yang lu sampaikan Pengen sampaikan gitu Ya mungkin pesan saya Jadi kalau bicara itu Jangan sembarangan Karena yang saya bilang di awal tadi Saya sempat bicara Enakan kita dapet vila yang serem Biar kita pulang Dapet cerita Ternyata Semua itu dikabur Jadi omongan itu memang doa Dan mulutmu hari mau Jadi Jaga lisan aja Betul banget Apalagi itu tempat Orang lain ya Yang biasa kalian Belum pernah kesana gitu Biasanya kan daerah-daerah itu Punya pamali-pamali sendiri juga Kadang-kadang Dan Biarpun kalian gak percaya dengan itu Ya minimal Menghormati aja lah Dengan Ya udah gak usah dilakuin lah gitu Daripada kalian nantang-nantang gitu Meningin Udah lah ikut aja Apa adat istilahnya yang ada di lokasi tersebut Walaupun tadi Di vila lu sebenernya gak ada pantangan apa-apa ya Gak ada Ini belum terjawab ya Ini belum terjawab ya Ada apa gitu Dan jarak waktu dia ke kolam benang itu kan cukup agak lama Dia ngapain juga disana Oke yaudah Thank you banget nih Dan lu udah jauh-jauh dari Parung tadi Hampir 3 jam Karena emang macet dan juga Ketemu hujan gak tadi Sekali lagi thank you banget Dan Udah ruang waktunya buat share di Lentera Malam Paling podcast malam ini cukup segini aja Gue ada di Lentera Malam Dan izin pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax